9 Star Hegemon Body Arts Season 393, Pemenggalan Ganda Om, di telapak tangan zombie, sebuah pedang hitam tajam ditembakkan. Pukulan ini hampir menghabiskan semua energi di tubuh mayat, dan itu juga satu-satunya pukulan terkuat yang bisa dia provokasi sejauh ini. Pedang tajam hitam itu menembak lurus ke arah Longchen, dan kekuatan ilahi yang luas mengandung energi kematian yang tak ada habisnya. Tips untuk mengukir serangga Longchen mencibir, menamparkan telapak tangannya, pola naga emas di telapak tangannya menyala, dan kecemerlangan ilahi bergerak, seperti cermin yang menyala. Ledakan Ketika pedang tajam itu menghantam telapak tangan Longchen, terdengar suara aneh, dan pedang tajam hitam itu dibiaskan dan terbang langsung ke Yin Changsheng. Ledakan Yin Changsheng tidak pernah menyangka bahwa serangan mayat itu bukanlah serangan fisik. Itu bisa dibelokkan, dan dia ditusuk di dada oleh pedang hitam. Bilah tajam yang menakutkan tidak hanya menembus tubuhnya, tetapi juga menembus penglihatan di belakangnya. Saat tubuh dan penglihatannya ditusuk, itu menjadi gelap, busuk, dan terjalin dengan gas hitam seperti kutukan yang tak ada habisnya. Yin Changsheng tiba-tiba menjerit melengking. Tubuhnya membusuk dengan cepat, dan penglihatan di belakangnya juga runtuh dengan cepat. Dalam jeritan yang menusuk, Yin Changsheng memegangi kepalanya dengan tangannya. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, daging dan darahnya terkorosi, dan bahkan tulang pun muncul. Bintik hitam dan pembusukan lanjutan. Sungguh kutukan yang mengerikan, untungnya aku memiliki kekuatan suci, kalau tidak aku akan tamat. Melihat Yin Changsheng dalam keadaan yang begitu tragis, Longchen juga menarik napas. Karena dia memiliki kekuatan ilahi dari naga leluhur, dia tidak takut dengan kutukan gelap ini. Dia tidak memblokirnya, tetapi memberikannya kepada Yin Changsheng. Dia awalnya mengira itu hanya akan menyebabkan sedikit masalah pada Yin Changsheng, tetapi dia tidak menyangka itu akan memiliki konsekuensi yang mengerikan. Ledakan Tiba-tiba, roh primordial Yin Changsheng pecah, dan dia meninggalkan tulangnya, tetapi meskipun demikian, bintik-bintik seperti belatung masih muncul di roh primordialnya. Bintik-bintik itu menyebar dengan cepat, semakin banyak, Yin Changsheng menyalakan api hidupnya, tetapi dia tidak bisa menghilangkannya, dia berteriak kesakitan. Mayat bajingan, hancurkan kutukan itu untukku. Ledakan. Sayangnya, sebelum mayat sempat menjawabnya, dia diledakkan oleh Long Chen dengan pukulan. Awalnya, mayat itu telah menembakkan pukulan ini, yang berarti semuanya atau tidak sama sekali. Setelah Long Chen meninju, seluruh tubuhnya hancur. Jiwa mayat itu sangat lemah, tetapi dia masih ingin melarikan diri. Selama jiwanya abadi, dia dapat menemukan mayat untuk menjadi parasit dan kembali kapan saja. Panggilan. Alhasil, roh primordialnya baru saja keluar dan ditelan oleh dua roh ganas yang telah lama ditunggu-tunggu. Itu adalah semangat sengit dari Liki dan Song Mingyuan. Mereka tahu bahwa begitu seseorang meninggal, roh primordial akan menjadi makanan mereka. Diam-diam menunggu di samping. Roh primordial dari mayat itu dimakan oleh roh jahat, tetapi roh primordial Yin Changsheng, kedua roh jahat itu juga takut, tetapi mereka tidak berani melahapnya, kutukan itu terlalu menakutkan. Longchen, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku hantu. Ledakan. Yin Changsheng tidak dapat menahan rasa sakit dan tidak memiliki harapan untuk diselamatkan, jadi dia meledak. Bodoh. Orang yang membunuhmu adalah mayat, dan itu ada hubungannya dengan Lao Su. Untungnya, Lao Su tidak kecil, siapa yang ditakuti? Kata Longchen dengan jijik. Tidak ada yang mengira bahwa Yin Changsheng benar-benar dibunuh oleh mayat itu, dan mayat itu menghabiskan seluruh kekuatannya. Sekarang hanya ada tiga orang yang mengepung Longchen, Long Aotian, Kuntu, dan Jiuyu Raksasa. Begitu mereka berdua mati, dunia tiba-tiba tampak jauh lebih bersih. Long Aotian, Kuntu, dan Jiuyu Raksasa berdiri di atas kehampaan dan menghadap Longchen dari tiga sudut berbeda. Mereka tidak segera mengambil tindakan, tetapi menatap Longchen dengan dingin. Jika kalian bertiga kabur ke tiga arah yang berbeda, kuakui dengan kemampuanku saat ini, aku hanya bisa membunuh satu. Bagaimana kalau anda mencobanya? Kabur secara terpisah, dan lihat siapa yang saya pilih dulu. Longchen berdiri dengan tangan di belakang, acuh tak acuh. Guoran dan yang lainnya diam-diam memulihkan tubuh mereka di kejauhan, sambil menonton medan perang, mereka tidak dapat menahan teriakan kegirangan ketika mereka melihat bahwa Longchen telah menangani dua pria superkuat dengan satu pukulan. Tebak jika mereka semua kabur, siapa yang akan dibunuh bos? Guoran mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Tebak apa? Tak satu pun dari ketiganya akan lolos. Monian menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa? Jilyu raksasa itu jelas mulai bernapas sedikit. Di antara ketiganya, dia yang paling lemah. Saya pikir dia yang pertama lari. Bai Xiaole berkata. Pada saat ini, dengan bantuan Mengki, kekuatan jiwa Bai Xiaole yang terkuras telah dipulihkan sampai batas tertentu. Meski wajahnya masih pucat, itu bukan lagi masalah serius. Saat ini, Mengki sedang memegang tangan Bai Sishi. Bai Sishi baru saja merilis jurus pamungkasnya secara berurutan. Kekuatan jiwanya sangat terkuras, tetapi sifatnya kuat dan dia sangat ingin tidak membiarkan orang lain melihatnya. Mengki meraih tangannya pada awalnya, tubuhnya sedikit gemetar, tetapi melihat senyum lembut Mengki, wajah cantik Bai Sishi berubah sedikit merah, dan akhirnya menerima Mengki untuk membantunya menyembuhkan. Saat Mengki sedang menyembuhkan Bai Sishi, peri dan menyerahkan obat mujarab kepada Bai Sishi, Bai Sishi mengucapkan terima kasih, menelan ramuan itu, dan tubuhnya tiba-tiba tampak bermandikan sinar matahari. Pulih. Maafkan saya. Bai Sishi menatap peri dan dengan ekspresi malu-malu di wajahnya yang cantik. Dan Fahiri tertegun sejenak, tidak tahu mengapa Bai Sishi meminta maaf padanya. Di sisi lain, Mengki tersenyum, kami awalnya memiliki apel yang lengkap, tetapi setelah berpisah, kami memiliki lebih sedikit di tangan kami, dan itu akan sedikit menyedihkan. Tetapi ketika seseorang berbagi sebagian dari dirinya dengan Anda, Anda akan menemukan bahwa apel itu bukan lagi apel asli, tetapi rasanya lebih manis dari aslinya. Di jalan kultifasi, ada banyak bahaya, dan setiap langkah mengejutkan. Bahkan jika Anda adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf, Anda tidak dapat menjamin bahwa Anda tidak akan pernah jatuh. Yang bisa kita lakukan hanyalah bergerak maju dan menghargainya. Petik 2 Mengki memandang Bai Sishi, dengan ketulusan di matanya yang indah, wajah Bai Sishi semakin memerah. Mengki seperti kakak perempuan yang lembut dan bijaksana, tidak ada yang bisa disembunyikan darinya, tetapi bahkan ketika dia melihatnya, itu menang. Tidak membuat orang panik, tetapi itu akan membuat orang sangat nyaman. Bai Sishi tidak berani menatap Mengki, jadi dia menganggukkan kepalanya. Dengan anggukannya, beberapa hal telah diklarifikasi sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan konflik dan pergumulan batinnya, dan melepaskan wajahnya yang sombong. Pada saat ini, Bai Sishi akhirnya mengerti mengapa seseorang dengan ibu yang begitu baik bersedia melayani suami dengan orang lain. Cinta terkadang begitu mendominasi, sekuat apapun dirimu, dihadapannya pun kau tak berdaya menolak, hanya bisa ditunjuk dengan patuh. Kakak, katakan padaku dengan tenang, orang ini, apakah ada orang lain? Mengki berbisik pada Bai Sishi. Orang lain, Bai Sishi terkejut. Mengki tersenyum gelombang dia tahu hasil dari reaksi Bai Sishi. Melihat sosok sombong dan mendominasi di kejauhan, wajah Mengki menunjukkan ekspresi lega, untungnya, orang ini tahu konvergensi, jika tidak, keluarga benar-benar tidak dapat ditahan. Saat ini, Guo Randan yang lainnya sudah mulai bertaruh, dan Monian mengatakan bahwa tidak satu pun dari mereka bertiga yang akan melarikan diri, sementara Guo Randan yang lainnya percaya bahwa Jiuyu Raksasa hampir habis. Ya, itu akan berjalan. Tepat ketika kedua belah pihak berwajah merah dan tidak ada yang bisa membujuk yang lain, Kuntu di medan perang membuka mulutnya dan berkata kepada Jiuyu Raksasa. Pergilah, jangan buang waktumu di sini, aku akan melakukan yang terbaik, jangan dibantai olehku secara tidak sengaja. Ketika Kuntu selesai mengatakan ini, dia perlahan mengulurkan tangannya yang besar dan menempelkannya di dahinya. Dia merobek rune emas di dahinya. Ledakan. Ketika rune itu robek, kidan darah yang melonjak meletus dalam sekejap dan angin kencang menyapu langit. Pada saat itu, ekspresi Guo Randan dan yang lainnya berubah. Bab 3922, pikiranku. Itu segel, dia benar-benar menyegel kekuatannya. Mulut Guo Randan terbuka lebar sehingga dia tidak bisa mempercayai matanya. Pertarungan sengit yang menggemparkan dunia sebelumnya diselesaikan dengan segel, yang berarti Kuntu tidak melakukan yang terbaik. Anggap saja, Kuntu dan Long Aotian bahkan tidak mengatur nafas, dan masing-masing dari mereka tidak benar-benar menunjukkan kartu mereka, dan kalian semua menggigitku dengan jari kaki kalian. Monian tidak terkejut. Warna, seolah-olah semuanya diharapkan. Kita tidak berbicara tentang Kuntu dan Long Aotian, mari bertaruh, kita berbicara tentang Jiuyu Raksasa. Dia adalah yang terlemah di antara ketiganya. Jika dia tidak melarikan diri, dia pasti akan mati. Tetap berpegang pada kesimpulan Anda. Cud, aku tidak memberitahumu, kamu jelas lembut dalam hal pengamatan, saudara, biarku beritahu. Apakah Anda tidak memperhatikan detailnya? Apakah itu Raksasa yang terbunuh? Atau mayat dan Yin Changsheng yang terbunuh? Apakah ketiga orang ini sama sekali tidak mengalami perubahan suasana hati? Hah, bagaimana dengan Weng Tianyao? Monian tiba-tiba teringat mengapa Weng Tianyao pergi. Semua orang juga terkejut. Weng Tianyao sedang dalam pertempuran sengit dengan Leilinger, mengapa dia tiba-tiba kehilangan suaranya. Semua orang buru-buru melihat sekeliling, hanya untuk melihat Menara Guntur Kuno di kejauhan, berdiri di antara langit dan bumi, Leilinger duduk bersila di menara, tangannya disegel, dan dia sepertinya menarik kekuatan dari menara. Di menara Guntur Kuno, Weng Tianyao berjuang dengan panik. Dia sebenarnya dimasukkan ke dalam menara oleh Leilinger. Rune asli di tubuhnya dilucuti sedikit demi sedikit. Jelas bahwa Leilinger sedang mengekstraksi, itu adalah Rune aslinya. Leilinger menyukai Rune asli Weng Tianyao dan ingin mengeluarkannya dan mengambilnya sendiri. Dengan cara ini, dengan Rune ini, dia memiliki aura umat manusia, dan manusia adalah roh dari segala sesuatu. Akan lebih bijaksana. Melihat Weng Tianyao di menara Kuno, kebencian semua orang terhadapnya sebelumnya tidak begitu kuat, tetapi dengan sentuhan simpati. Leilinger mengambil kedua senjata dewa, dan sekarang dia harus mengambil Rune aslinya. Setelah Rune asli diambil, dia tidak akan lagi menjadi jenius tertinggi. Sekarang dia terjebak di menara Guntur Kuno, bergumul dengan keputusasaan, dan diperkirakan bahkan dia sendiri tahu apa takdirnya. Hei, di mana aku baru saja mengatakannya. Monian tiba-tiba menepuk keningnya dan mengganti topik, tapi dia benar-benar lupa topik aslinya. Kamu mengatakan bahwa kami tidak memperhatikan satu detail pun. Begitu banyak orang meninggal, dan perubahan suasana hati ketiga orang itu tidak berubah. Bai Xiaole mengingatkannya, tapi dia mendengarkan dengan sangat serius. Ya, ya, ini detailnya, apakah kamu belum melihatnya? Apakah itu Kuntu atau Long Aotian? Kedalaman matanya penuh ketidakpedulian. Keduanya adalah pria yang sangat kuat, yang sangat normal, tetapi Jiu Yu Raksasa jelas sedikit lebih lemah dari mereka, tetapi dia selalu seperti ini, bukankah menurut Anda itu aneh? Kata Monian. Aneh? Dia tidak cukup kuat, kenapa dia tidak lari? Tunggu apa lagi? Bai Xiaole berkata, kinerja yang lemah tidak berarti kekuatanmu yang sebenarnya lemah. Sama sepertimu, kamu cukup lemah di permukaan, tapi jujur saja, kamu sebenarnya lemah. Monian menatap Bai Xiaole dan berkata, Bai Xiaole. Tentu saja, meski kamu lemah, tapi kamu bisa memanggil rubah iblis berekor sembilan bermata ungu, itu pria yang sangat menakutkan. Jika Anda tidak terlibat, sebelum Long Chen keluar, itu cukup untuk menyapu seluruh medan perang, dan itu bisa melampaui keberadaannya di sini, tidak lebih dari satu tangan. Meski begitu, ketika Long Chen meraung, itu melindungi kami dengan kekuatannya sendiri, dan tidak terluka di area inti. Setiap orang telah melihat seberapa besar kekuatan yang telah dialaminya. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda lemah atau kuat? Monian bertanya. Maksudmu, dia bisa? Bai Xiaole terkejut. Monian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya tahu bahwa dia pasti memiliki sarana teroris, tetapi saya tidak tahu apa maksud spesifiknya. Sekarang mereka bertiga semua dalam pikiran yang sama. Entah menunggu orang-orang di sekitar mereka mati, atau menunggu orang-orang di sekitar mereka melarikan diri. Orang terakhir akan melawan Long Chen dan menggunakan kartu truf terkuat untuk membunuh Long Chen. Orang-orang ini semua sombong dan ketat, Anda tahu, mereka menyeret lubang hidung mereka untuk melihat orang, Anda tahu bahwa bahkan sekarang, mereka masih tidak takut pada Long Chen dan ingin mengalahkannya sendirian. Petik 2. Setelah analisis Monian, hati semua orang membeku. Monian benar-benar bijaksana dan bijaksana. Guo Randan yang lainnya menganggap itu terlalu sederhana. Jika seperti yang dikatakan Monian, mereka bertiga akan sangat menakutkan. Pada saat ini, Kuntu membuka ikatan segelnya, dan auranya membumbung tinggi, darah dan darahnya membumbung tinggi ke langit. Mereka semua tampak hancur. Bahkan jika mereka cukup jauh, mereka masih bisa merasakan kekuatan penindasan yang mengerikan. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bagaimana kekuatan Ki dan darah seseorang bisa begitu kuat sehingga dapat menekan Tau Surga. Semuanya, jangan remehkan musuh dan percepat pemulihannya. Ketiga orang ini terlalu menakutkan. Lebih baik tidak mengalami kecelakaan. Yue Zifeng berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang mengangguk. Sebelumnya, semua orang mengambil sikap defensif mutlak dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk menahan serangan miliaran pembangkit tenaga listrik yang mengakibatkan terlalu banyak konsumsi. Sekarang mereka tidak bisa membantu banyak. Tetapi bahkan jika Anda tidak dapat membantu, Anda tidak dapat menahan diri. Jika ada perubahan dalam beberapa saat, seseorang datang untuk menyerang mereka, dan Long Chen menghadapi tiga musuh kuat dan harus dialihkan untuk menyelamatkan mereka, itu akan hancur. Meng Ki, dan Sian Xi, Bai Xi Xi, Yue Xiao Qian, Xiao Yun dan Xiao Xue bersama-sama, Meng Ki membuka soldao barier dan dengan cepat membantu mereka pulih. Sayangnya, tidak ada prajurit medis kayu di sini, jika tidak, Meng Ki tidak perlu mengambil tindakan. Pada saat yang sama, semua orang juga merasa sedikit aneh. Ada lebih dari 2.700 prajurit darah naga, dan masuk akal untuk mengatakan bahwa jumlahnya terlalu kecil. Dan masih banyak wajah yang diharapkan tidak muncul, seperti Chu Yao, Liu Ruyan, Tang Waner, Yezikyu, Zian, Zian, Del tidak muncul. Jika mereka datang ke 3.000 dunia, mereka pasti akan menemukan tempat ini. Baik. Ada terlalu banyak raguan di hati setiap orang, tetapi tidak ada waktu untuk menganalisisnya sekarang, dan mereka semua pulih dengan sekuat tenaga. Sial, jika sudah dipuncak, Kuntu itu pasti milikku. Saya ingin seluruh dunia melihat pemandangan spektakuler dari Monian saya yang membengkokkan busur dan menembakkan kunpeng. Monian menyaksikan kidan darah Kuntu melambung ke langit, menekan Wan Dao, dan sangat kesal. Dia juga sangat kuat, tetapi untuk Longchen, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya hari ini. Jangan buang waktumu, keluarkan kekuatan penuhmu. Jika Anda tidak membuat kesepakatan dengan senior bahwa Anda tidak dapat menggunakan sihir saya, Anda hanya dapat mengandalkan daging dan kekuatan supernatural dari ras naga. Aku tidak akan membiarkanmu hidup sampai sekarang. Senior mengatakan bahwa jika Anda ingin saya mengalahkan Anda di kartu hol terkuat Anda, saya telah memberi Anda waktu untuk mengumpulkan kekuatan gelombang sekarang hampir sama. Jika Anda tidak bermain lagi, jangan salahkan aku jangan beri kamu kesempatan. Petik 2 Menghadapi pemblokiran Kuntu, Longchen tampak acuh tak acuh, seolah-olah semuanya diharapkan, dan kata-kata Longchen tiba-tiba membuat marah ketiganya. Longchen, kamu terlalu gila. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat kartu truf asli dari keluarga Sura. Bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu. Jiuyu Raksasa tiba-tiba memiliki wajah yang ganas, dan dengan suara gemuruh, kulit di sekujur tubuhnya pecah, dan darah menyembur keluar dari tubuhnya. Dewa Shuro yang agung, tolong patuhi panggilan keturunanmu, iblis ganas dari neraka Avici, bantu aku membunuh alien yang menghujat Dewa Shuro. Saat ini, Jiuyu Raksasa berlumuran darah dengan wajah ganas. Mengikuti seruannya, kehampaan di belakangnya tiba-tiba meledak, dan mulut penuh taring menelan Jiuyu Raksasa dalam satu gigitan. Kemudian makhluk dengan rantai di tubuhnya, sabit di tangannya, api biru di sekujur tubuhnya, dan nafas dingin muncul. Begitu makhluk ini muncul, atmosfer seluruh dunia berubah, dan jiwa manusia menjadi dingin, seolah-olah jatuh ke neraka. Bab 3923, Hantu dari Dewa Avici. Tubuh makhluk itu tembus cahaya, dan tulang-tulang di tubuhnya bisa terlihat. Di rongga dadanya, sosok Jiuyu Raksasa mengesankan di dalamnya. Namun, saat ini, sembilan ketenangan raksasa, dengan api mengalir di sekujur tubuhnya, terus menyala, dan kekuatan hidupnya ditelan oleh makhluk itu. Ini sangat kejam, aku benar-benar mengorbankan diriku sendiri. Monian dan yang lainnya tercengang dan merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Meskipun Monian memiliki firasat bahwa Jiuyu Raksasa pasti memiliki kartu truf yang menakutkan, dia tidak menyangka bahwa dia akan mengorbankan dirinya untuk membunuh Long Chen, jadi bahkan jika Long Chen mati, dia tidak akan bisa hidup. Terlalu kasar. Long Chen, bahkan jika aku mati, aku akan membawamu bersama untuk menjaga martabat suci keluarga surah. Jiuyu Raksasa meraum di dalam tubuh makhluk itu. Om. Tiba-tiba dunia bergetar, dan riak perlahan mengencang, menutupi Long Chen, membuat Long Chen tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Riak itu ada di atas kepala Long Chen, mencetak bukaan merah tua. Ketika bukaan muncul, mata makhluk yang memegang sabit terbuka seketika, dan pada saat itu, keinginan kematian yang menakutkan menyelimuti Long Chen. Long Chen, kamu telah dikunci oleh iblis roh jahat dari neraka Avicii. Dia akan mengejarmu sampai ke ujung dunia. Setelah Anda mati, itu akan mengaitkan jiwa Anda. Di neraka, Anda akan bereinkarnasi tanpa batas. dan Anda tidak akan bisa bertahan. Anda tidak bisa memohon kematian, Anda harus menebus dosa-dosa Anda dalam kematian tanpa akhir. Suara jiwi raksasa menakutkan seperti hantu. Yo, neraka, saya sangat takut. Long Chen berpura-pura sangat ketakutan, lalu berkata dengan nada menghina, sepertinya belum ada yang pernah ke neraka, bukankah itu luar biasa? Panggilan Anda ini sepertinya adalah Brotersia Guhong, sebuah trik yang harus saya berhati-hati. Dia mengatakan kepada saya untuk tidak mendorong Anda terlalu keras. Sebenarnya, aku tidak terlalu memaksamu. Kamu terlalu kekanak-kanakan, jadi aku tidak bisa menyalahkanmu. Petik 2. Berhenti bicara, terima hukuman dari neraka. Keluarga surah yang hebat, kamu tidak bisa menghujat. Jiuyu raksasa meraung. Setelah raungan, dia menghilang secara keseluruhan. Semua kekuatannya, bersama dengan hidupnya, diintegrasikan ke dalam tubuh makhluk ini. Sejak itu, tidak akan ada lagi Jiuyu raksasa di dunia. Pada saat dia menghilang, iblis penghisap jiwa dari Abihel tiba-tiba membuka mulutnya, memperlihatkan taring seperti seribu jarum, dan menunjukkan senyum mengerikan pada Longchen. Om! Sabit di tangannya jatuh seperti kilat, dan sabit itu membawa angin menderu-deru, seperti seribu hantu yang menangis, ekstasi. Ah! Di legion darah naga, beberapa orang dengan jiwa yang lebih lemah berteriak. Suara itu menembus telinga, seolah-olah ratusan juta belatung sedang memakan jiwa mereka. Itu sangat menyakitkan, seperti siksaan. Ketekunan mereka tidak bisa tidak berteriak. Penghalang jiwa surga. Wajah Mengki berubah, dan tangan giyoknya membentuk segel terus-menerus, membuka penghalang jiwa, tetapi meskipun demikian, suaranya tidak dapat sepenuhnya diblokir, tetapi setelah penghalang-penghalang, kerusakannya sangat berkurang. Semua orang merasa ngeri. Mereka menemukan bahwa banyak orang mengeluarkan darah dari telinga mereka. Setan pemakan jiwa dari neraka abi ini terlalu menakutkan. Sabitnya adalah prajurit jiwa yang menakutkan, dengan ratusan juta keluhan terjerat di dalamnya, dengan keluhan yang tak ada habisnya, apakah itu benar-benar berasal dari neraka avici. Kata Mengki kaget. Neraka adalah tempat yang ditakuti semua orang. Dikatakan bahwa itu adalah kam konsentrasi untuk dosa. Tetapi jika roh jahat itu cukup kuat untuk membunuh pengelola, ia akan melepaskan diri dari lautan kesengsaraan, menjadi tuan, berubah dari tubuh roh menjadi tubuh nyata, dan tidak lagi disiksa, melainkan disiksa orang lain. Dan neraka avici, juga dikenal sebagai neraka tanpa gangguan, juga merupakan neraka paling pahit dan brutal di neraka. Penyiksaan di dalam tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Jika Anda bisa menonjol dari neraka avici, Anda akan dipromosikan menjadi iblis yang ganas. Setan ganas adalah pemimpin neraka avici. Mereka adalah makhluk paling ganas dalam hidup mereka. Setelah kematian, mereka disiksa dan mengumpulkan kebencian dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Setelah mereka menjadi pemimpin, mereka seperti mesin, membunuh roh-roh jahat itu terus-menerus untuk melepaskan keluhan mereka, dan mereka menikmatinya tanpa henti. Namun, bahkan iblis yang ganas pun memiliki rasa krisis yang besar, karena iblis yang ganas juga bersaing dan saling membunuh. Mereka berkultivasi dengan membunuh, tetapi di daerah di bawah yurisdiksi mereka, jika roh ganas yang lebih kuat lahir, mereka harus dihancurkan dengan keras untuk mencegahnya tumbuh. Jika tumbuh, itu akan menjadi iblis ganas lainnya. Begitu iblis ganas itu lahir, ia akan segera membunuh iblis ganas yang menekannya. Oleh karena itu, setan ganas di neraka adalah mesin pembunuh yang sesungguhnya. Masalahnya, iblis ganas pemakan jiwa dari Abihel ini bukanlah iblis ganas biasa. Ekspresi Mo Nian berubah. Bagaimana? Orang banyak bertanya. Ketika saya merampok sebuah makam, saya menggali lorong-lorong neraka dan bertemu dengan monster berdarah. Pada saat itu, saya bertempur dan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya dan mengambil pisau tulangnya. Adalah salah satu pertempuran terberat dalam hidup saya. Setan ganas yang saya temui seharusnya adalah setan ganas yang menguliti dari neraka yang menguliti. Dia memiliki nyala api putih di tubuhnya dan nyala api yang ditemui longchen berwarna biru. Saya khawatir peringkatnya lebih tinggi dari yang saya temui. Wajah Mo Nian serius dan otentik. Bukankah bos akan berada dalam bahaya? Semua orang terkejut. Seharusnya bukan apa-apa, longchen memiliki kecemerlangan suci zulong di tubuhnya yang dapat menahan erosi kekuatan neraka. Dan kekuatan jiwaku sendiri kuat, itu tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Hati-hati, tiba-tiba Mo Nian menjerit, menakuti hati semua orang sampai ke tenggorokan mereka. Ternyata longchen terus-menerus menghindari sabit iblis pemakan jiwa. Setelah menghindarinya beberapa kali, tiba-tiba longchen membanting dan membanting pukulan, dan cahaya kemasan itu berada ribuan mil jauhnya. Petik 2 Jangan patahkan sabit itu, aku akan sangat berguna. Mo Nian berteriak. Persetan dengan pamanmu. Guoran dan yang lainnya hanya bisa meneriaki mereka. Kata-kata peringatan Mo Nian barusan akan menakuti mereka sampai mati. Menikung berbelok terlalu cepat, dan mobil hampir terguling. Ledakan Longchen menghancurkan sabit lawan dengan pukulan gelombang cahaya kemasan dan api biru naik, dan langit dan bumi berubah menjadi dunia emas dan biru, dengan garis yang jelas, air dan api tidak cocok. Kekuatan besar merobek langit, dan seluruh dunia tampak terbagi menjadi dua. Boom-boom-boom Longchen mengayunkan tinjunya, darah melonjak ke langit, naga raksasa berguling dalam penglihatan, terdengar suara samar raungan naga, darah Longchen tersulut, dan Longchen saat ini juga mulai meledak dengan seluruh kekuatannya. Menghindar lagi dan bertarung sembarangan dengan roh jahat. Hei, hei, jangan bercanda, aku sangat ingin sabit itu berguna, jangan rusak. Melihat Longchen mengabaikan dirinya sendiri, Monian berteriak keras. Pop! Tiba-tiba, Longchen meraih sabit besar dengan tangannya yang besar dan menendang lengan iblis penghisap jiwa. Biarkan aku pergi. Bab 3924, ekor naga. Om! Cahaya kemasan dalam penglihatan di belakang Longchen mekar dengan cepat, seperti matahari, kecemerlangan ilahi meletus, dan tidak ada yang bisa dilihat antara langit dan bumi. Ledakan. Dengan ledakan keras, ketika penglihatan orang puli, iblis penghisap jiwa telah ditendang oleh Longchen, dan sabit dengan api biru di tangannya telah mencapai tangan Longchen. Panggilan. Dengan lambayan tangan Longchen yang besar, sabit itu berubah menjadi pita dan langsung tiba di depan Monian. Pop! Monian mengulurkan tangannya yang besar dan meraih sabitnya, dengan ekspresi ekstasi di wajahnya. Hahaha terima kasih. Untuk apa kamu menginginkan ini? Hei, aku tidak mengerti. Dengan benda ini dan penyamaran lainnya, saya bisa pergi ke neraka untuk jalan-jalan. Mungkin ada makam besar di neraka. Monian tersenyum dan tampak bangga. Singkirkan sabit. Pada saat Monian menyingkirkan sabitnya, iblis ekstasi yang kehilangan sabitnya, cakar seperti kait, langsung menuju ke Longchen. Mengapa itu tidak menyerangmu? Guoran aneh dan asli. Anda harus tahu bahwa iblis pemakan jiwa harus mengambil senjatanya terlebih dahulu. Iblis yang haus jiwa tidak memiliki kecerdasan setinggi itu. Selain itu, itu dipanggil kembali. Sebelum Jiuyu Raksasa meninggal, dia mengunci cincin kutukan pada Longchen. Itu hanya akan menyerang Longchen, bukan menyerang. Yang lain, Monian menjelaskan. Berdengung. Tepat ketika Longchen baru saja pecah, penglihatan di belakangnya mulai bergetar, dan kekuatannya mulai naik tak terkendali, dan ada tanda-tanda kehilangan kendali secara bertahap. Klik. Tiba-tiba di atas sembilan langit, petir menyambar, langit dan bumi seperti gulungan gambar, dan retakan pecah. Hati-hati, hati-hati, ini masih istirahat. Itu saja, saya dulu menunggu orang lain melakukan langkah besar. Hari ini, biarkan aku membiarkannya dulu. Bagaimanapun, saya telah melakukan apa yang saya janjikan, dan saya telah memberi Anda waktu, tetapi Anda selalu ingin menepatinya, dan saya tidak dapat menahannya. Longchen melihat tangannya dan merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Seperti bendungan yang meledak, hampir lepas kendali, dan tiba-tiba dia berkata dengan dingin. Kartu. Sambaran petir lainnya mengoyak langit. Retakan di ruang yang ditarik oleh sambaran petir sebelumnya belum sembuh, dan sambaran petir lainnya melintas. Ledakan. Sisik naga di tubuh Longchen mulai bergetar. Pada setiap sisik naga, ada rune emas yang beredar, seolah-olah matahari keemasan perlahan menyala, dan kekuatan kekerasan perlahan meningkat, membuat ruang meraung keras. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras, seolah-olah sebuah bendungan yang berlubang tiba-tiba runtuh, dan banjir yang telah menumpuk selama ratusan juta tahun mengalir deras, seperti kuda liar yang mematahkan kendali, dan semua binatang berlari kencang, melepaskan kekuatannya. Untuk isi hati mereka. KKKKKKK. Petir terjalin, langit dan bumi seperti gulungan gambar, ditebas oleh pisau tajam, hancur, kesalahan ruang muncul, dan kebingungan waktu muncul. Ini adalah kekuatan yang menakutkan, dan ini adalah kekuatan yang benar-benar dapat menghancurkan dunia. Pada saat itu, Long Aotian dan Kuntu akhirnya berubah warna, mata mereka penuh dengan kengerian, mereka tidak lagi menunggu dan meraung. Ledakan. Sayap Kuntu merentangkan langit, bintang-bintang di langit mengalir di sayapnya, dan energi di alam semesta diekstraksi olehnya. Dan visi dibalik Long Aotian juga telah berubah. Pada saat yang sama, dia menggerakkan kekuatan darah tertinggi yang berwarna-warni dan darah ungu. Kedua garis keturunan itu saling terkait dan menderu. Tentara digerakkan oleh dua garis keturunan. Ketika dua senjata tak tertandingi didorong, kekosongan di belakang Long Aotian terkoyak. Di bawah kekuatan kekerasan, ruang tidak bisa lagi menampungnya. Melarikan diri. Mon Yan dan yang lainnya berada di belakang Long Aotian, dunia terkoyak seperti gulungan gambar, retakan itu menghadap mereka, jika mereka tidak pergi, mereka akan terkoyak bersama. Om. Tanpa tangan mereka, Xiao Yun membuka tubuhnya, sayapnya bergetar, dan membuat semua orang dengan cepat menghindari celah itu dan bergegas kekejauhan. Ledakan. Long Aotian dan Kuntu sama-sama mengumpulkan energi, langit dan bumi mulai runtuh, gunung-gunung hancur, batu-batu besar di bumi mulai melayang ke langit, dan berbagai runit jalan di kehampaan tampaknya telah kehilangan daya tariknya. Dan mulai itu menjadi kacau, kacau bola balik. Makhluk dari tiga ribu dunia ketakutan. Mereka bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka menyaksikan dengan ngeri saat kehampaan terkoyak, dan retakan semakin besar dan besar, menutupi seluruh langit. Dari celah-celah hitam itu, mereka bisa melihat bilah-bilah luar angkasa yang menakutkan tak berujung beredar, seperti mulut iblis, menyeringai pada mereka, seolah-olah mereka akan ditelan kapan saja, dan ketakutan menutupi hati semua orang. Di area inti medan perang, seluruh tubuh Long Chen bersinar, napasnya menyembur, dan kekuatan dahsyat membuat Long Chen berteriak di langit, dengan sentuhan rasa sakit di siulan, seolah-olah tubuhnya akan meledak. Meletus. Kun Peng membelah langit. Kun Tu meraung, dan sayap yang menutupi langit seperti bilah tajam, menebas dari langit berbintang yang tak berujung, dan ada galaksi di sayapnya. Darah ganda menutupi alam semesta. Long Altian menikam dua senjata dewa pada saat bersamaan. Dia menggunakan kekuatan darah tertinggi tujuh warna dan darah ungu secara ekstrim. Energi darah menutupi langit, dan kekuatan surga serta berbagai cara langsung diserap olehnya. Serangan dua orang, yang satu adalah kekuatan fisik terkuat, yang lainnya adalah kekuatan darah terkuat, kekuatan keduanya meledak pada saat yang sama, menelan sembilan hari. Ekor Naga. Menghadapi serangan keduanya, Long Chen memisahkan tangannya, masing-masing memegang segel, kaki kirinya adalah porosnya, dan kaki kanannya terlempar keluar, berputar seperti angin puyuh, membuat tendangan memutar. Pada saat Long Chen menjentikkan kakinya, penglihatan di belakang Long Chen tiba-tiba menghilang, dan ekor naga puluhan ribu mil muncul, melambai di sepanjang kaki Long Chen, seperti cambuk panjang. Ekor Naga emas, membawa dentuman sonic yang menusuk, ditarik keluar dengan keras, dan ketiga serangan itu bertabrakan. Ledakan. Kekosongan meledak, 10 ribu tau hancur, dan kekuatan keteraturan antara langit dan bumi hancur. Ledakan. Setelah langit dan bumi terkoyak, kekerasan Gang Feng mulai menyebar ke segala arah, dan suara gemuruh mengejutkan jiwa orang. Langit dan bumi. Perisai jahat. Perisai emas. Petik 2 Petik 2 Mengki, Yue Xiao Qian, Bai Xi Xi, Li Qi, Song Ming Yuan, Xiao Yun, Xiao Xue, dan lainnya yang pandai bertahan, semuanya melakukan gerakan hebat, dan mereka sudah siap. Mon Yan juga mengorbankan peti mati dan membungkus semua orang di dalamnya. Akibatnya, setelah semua orang mengaturnya, terdengar suara keras. Peti mati Mon Yan hancur oleh badai yang mengerikan, dan semua orang terlempar seperti kapas tertiup angin. Semua orang menyiapkan banyak pertahanan, tetapi mereka masih dihancurkan dalam sekejap. Pada akhirnya, peti mati Mon Yan cukup kuat. Meskipun semua orang terpesona, mereka tidak mengalami kerusakan apapun. Ketika semua orang menstabilkan tubuh mereka, mereka terkejut menemukan bahwa seluruh dunia telah berubah. Di tengah medan perang ada jurang gelap yang membagi dunia menjadi dua bagian. Jurang muncul, dan langit dan bumi meraung, seolah merasakan sakit yang tak ada habisnya. Melihat Long Aotian dan Kuntu lagi, keduanya berlumuran darah gelombang tubuhnya hampir dihancurkan oleh Long Chen, dan penglihatan di belakang mereka berdua redup, dan pria pembunuh dari neraka abis setan itu benar-benar menghilang, dan ia tidak memiliki kemampuan untuk menahan pukulan ini tanpa senjata ajaib, dan ia telah berubah menjadi kehampaan. Dan Long Chen tidak jauh lebih baik, dengan darah emas mengalir di sekujur tubuhnya, wajahnya sedikit pucat, pukulan ini adalah pukulan penghancur dunia nyata, dan mereka bertiga memiliki trik terkuat. Saya telah mempelajari tiga kekuatan gaib naga secara total. Yang pertama adalah Long Xiao Jiutian, yang kedua adalah ekor Shenlong, dan sekarang yang ketiga akan datang. Long Chen menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba penglihatan di belakangnya muncul lagi, dan tangan Long Chen seperti cakar. Om! Di atas sembilan langit, dua cakar naga yang menutupi langit muncul, cakar naga muncul, bintang-bintang bergetar, dan mereka mengunci Long Aotian dan Kuntu dalam sekejap. Cakar Persembahan Cloud Dragon Ledakan Cakar Naga menghantam, dan galaksi ditembus. Bab 3925, Sayap Kunpeng Duri Kunpeng Kuntu meraung, dia melepaskan wujud manusianya, menunjukkan tubuhnya, melambai-lambaikan sayapnya, dan langsung menuju ke cakar naga. Di sayap dan kepala Kunpeng, kecemerlangan ilahi menyala, membentuk panah tajam, dengan kehendak tragis yang tak berujung, mengenai cakar tajam Long Chen, cukup berarti kegagalan atau kebajikan. Kunpeng mencoba yang terbaik, dan dia sangat marah. Sebagai leluhur Kun, dia dengan bangga membunuh sampai ke dunia abadi dari sesi berikutnya. Sama bangganya dengan dia, bagaimana dia bisa rela kalah dari Long Chen. Long Chen adalah ras manusia, meskipun dia memiliki kekuatan Zulong, tetapi dia bukan Zulong, Kuntu tidak dapat menerima kenyataan ini. Pada saat ini, dia meledak dengan seluruh kekuatannya, tanpa membuat reservasi, menyalakan semua energi dan semangatnya, dan ingin binasa bersama Long Chen. Sekarang sama gilanya dengan Jiu Yu Luosha. Kuntu tidak lagi peduli dengan hidupnya sendiri saat ini. Bahkan jika dia mati, dia masih harus melindungi martabat silsilah Kunpeng, dan pergi bersama Long Chen. Ledakan Dengan ledakan keras, salah satu cakar naga yang menutupi langit dihancurkan berkeping-keping oleh Kuntu, tetapi cakar naga Long Chen lainnya menamparkan tubuh Kuntu dengan keras. Oh! Dengan ledakan keras, Kunpeng besar ditembak terbang, darah berceceran, dan darah Kunpeng yang berharga tumpah ke langit. Om! Pada saat ini, serangan Long Aotian datang lagi, tetapi tidak seperti Kuntu, sesosok tua muncul di belakangnya, dan nafas yang sunyi disuntikkan ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, Long Aotian tampaknya benar-benar mengubah seseorang. Long Chen, aku melihat kekuatan apa yang kamu miliki untuk menghentikan pukulanku. Melihat serangan Long Chen, dia ditangkap oleh Kuntu. Pada saat ini, Long Chen kehabisan nafas, dan kekuatan Ki dan darah sangat tidak mencukupi. Long Aotian segera memanfaatkan kesempatan ini dan menikam kedua prajurit dewa dengan seluruh kekuatan mereka. Satu pukulan bahkan lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Jelas, Long Aotian licik dan sengaja membiarkan Kuntu keluar semua, tapi dia menyimpan kartu truf terkuat. Aku berjanji pada senior itu untuk mengalahkan Kuntu hanya dengan kekuatan daging, dan aku tidak mengatakan bahwa aku harus menggunakan kekuatan daging untukmu. Om. Menghadapi Long Aotian yang bergegas masuk, Long Chen langsung mengorbankan kuali perunggu kuno, yang merupakan kuali kuno misterius yang Long Chen dapatkan di tempat pemakaman. Long Aotian datang mengaum, dan tiba-tiba melihat kuali kuno muncul di depannya. Matanya hampir menonjol, dia bahkan lupa bahwa Long Chen dan harta yang menakutkan ini sudah terlambat untuk dihindari. Ledakan. Bendera matahari, bulan, dan lima elemen serta tombak berwarna darah, membawa kekuatan tertinggi dari pembangkit tenaga misterius dalam penglihatan di belakangnya, menusuk kuali kuno dengan ganas. Para prajurit hancur berkeping-keping. Kekuatan menakutkan memantul kembali, langsung menembus penglihatan di belakang Long Aotian. Darah Long Aotian muncrat dengan liar, lengannya hancur, dan orang itu terkejut dan pingsan dalam sekejap. Uff! Pada saat yang sama penglihatan Long Aotian hancur, di sebuah istana misterius, seorang lelaki tua dengan janggut putih dan alis putih menyemburkan setegup darah. Orang tua itu adalah orang tua dalam penglihatan di belakang Long Aotian. Saat ini, dia kaget dan meraung keras. Siapapun yang berani memindahkan Aotian, orang tua ini akan memusnahkanmu. Sayangnya, Long Chen tidak bisa mendengar raungan lelaki tua itu, dan bahkan jika dia mendengarnya, Long Chen tidak peduli. Long Chen masih tidak bisa mengendalikan kuali perunggu, dan sekarang dia hanya bisa melepaskannya atau mengambilnya kembali, tapi ini cukup untuk langsung menurunkan Long Aotian pit. Singkirkan kuali perunggu, Long Chen memegang pisau Minghong dan datang ke Kuntu. Saat ini, Kuntu hampir hancur oleh Cakarnaga. Ini adalah pertama kalinya Chen melihat tubuh yang begitu menakutkan. Long Chen sekarang dapat mengontrol darah naga leluhur, tetapi kekuatan sihir naga leluhur benar-benar bukan sesuatu yang dapat dia kendalikan. Dia dapat mengirim atau tidak menerimanya. Selain itu, untuk menggerakkan kekuatan magis naga leluhur, dia sendiri menanggung terlalu banyak beban. Jika Anda tidak keluar, Anda akan terluka. Pada awalnya, pembangkit tenaga naga memintanya untuk menyerap hanya tiga rune, dan dia masih sedikit tidak yakin. Sekarang dia memikirkannya, selain Long Xiao Jiutian, dia tidak bisa menguasai dua kekuatan supernatural naga leluhur lainnya. Tidak ada gunanya belajar begitu banyak, dan waktu tidak mengizinkannya. Long Chen sekarang mengerti bahwa bukan kebetulan bahwa klan naga dapat berdiri di atas semua binatang buas. Dan keluarga Kun Peng, yang bisa mengimbangi keluarga naga, pasti memiliki kemampuan nyata mereka sendiri. Hari ini, Long Chen adalah pembuka mata. Jika kamu kalah, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Long Chen memandang Kun Tu dan perlahan mengangkat pisau minghong. Musuh adalah musuh. Long Chen tidak akan menjadi orang jahat dan membiarkan orang lain hidup. Ketika Kun Tu menyerang legion darah naga, dia tidak pernah berpikir untuk melepaskannya. Orang lain memiliki cara hidup. Jangan bunuh dia. Tiba-tiba pikiran Long Chen membunyikan suara naga yang kuat. Apa? Long Chen terkejut, Bukankah kamu mengatakan ingin aku menendangnya sampai mati? Robek sayapnya dan haluskan menjadi sayap guntur. Kamu akan memiliki kecepatan kunpeng. Kata pembangkit tenaga naga. Ketika Long Chen mendengarnya, apakah dia memiliki kecepatan kunpeng? Tiba-tiba jantungku berdebar kencang, tapi kemudian aku berpikir, apa hubungannya dengan tidak membunuhnya? Jika kamu tidak membunuhnya, dia akan melahirkan sayap kunpeng baru. Sayap kunpeng baru kemungkinan akan menjadi sayap mutan. Pada saat itu, Anda akan memotong sayapnya dan menyempurnakannya menjadi sayap guntur lagi. Keempat sayap akan ditumpangkan. Anda tidak hanya akan memiliki kecepatan, tetapi Anda juga dapat mengontrol kekuatan magis keluarga kunpeng. Bagian terkuat dari kelan kunpeng ada di sayap mereka. Jika bukan karena mereka terlalu cepat, begitu mereka melarikan diri, kami tidak dapat mengejar mereka, atau mereka akan musnah sejak lama. Oke, jangan buang waktumu, lakukan apapun yang aku katakan, lakukan apapun yang kamu mau, dan aku akan tetap menyakitimu. Ngomong-ngomong nanti, pria kuat naga itu berkata dengan tidak sabar. Cici. Lengan Long Chen cukup kuat untuk merobek sayap kuntu dari tubuhnya yang besar. Ah. Kuntu yang dalam keadaan setengah sadar tiba-tiba dibangunkan oleh rasa sakit dan melolong. Aku pergi, suaramu masih sangat keras, sepertinya kamu tidak bisa mati gelombang kedua sayap yang menutupi langit, dibawa ke ruang bintang oleh Long Chen, melihat ke arah kuntu yang mengaum, cek-cek kagum. Long Chen, seorang sarjana bisa dibunuh, tapi tidak dipermalukan. Anda telah sangat mempermalukan saya, dan garis kunpeng saya bersumpah untuk menghancurkan seluruh klan anda. Kuntu robek dari sayapnya, matanya hampir menonjol, dan aura pembunuhnya luar biasa. Sepasang sayap, ini hidupmu, murah untukmu, keluarlah. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia menendang tubuh kuntu, dan tubuh besar kuntu ditendang. Om. Tiba-tiba wajah Long Chen berubah, dan dia merasakan pemanggilan yang kuat. Ini akan digusur, tidak, kita harus cepat. Long Chen meraih Long Aotian yang setengah mati dan berlari ke satu arah. Arah itu adalah gerbang ruang tempat Luo Zichuan berada. Bab 3926, Generasi Pertama 9 Li Xianwen Bos, apa yang kamu lakukan? Guo Randan yang lainnya bingung dan buru-buru berteriak. Pada saat ini, sesosok mungil muncul, itu adalah Dong Mingyu, dia memegang kepala berdarah di tangannya, dan kepala itu adalah milik Ji Wuming, dan Dong Mingyu benar-benar membunuh Ji Wuming. Namun, setelah membunuh Ji Wuming, Dong Mingyu juga harus membayar mahal. Ada beberapa lubang darah di tubuhnya, dan masih ada kekuatan iman yang kuat pada mereka. Pasti Ji Wuming yang melihat bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, dan mati-matian melawan, mencoba menarik Dong Mingyu di jalan bersama, menyebabkan kerusakan parah pada Dong Mingyu. Kakak Long Chen, tunggu aku. Ho! Di atas langit, cahaya petir menyambar, itu adalah Lei Linger, dia baru saja selesai, setelah mengekstraksi rune kehidupan Weng Tianyao, dia dengan cepat mengejar dan langsung bergabung ke dalam tubuh Long Chen. Sudah terlambat untuk menjelaskan, ada hal penting yang harus saya lakukan, Tian Dao sudah mulai diusir, dan masih ada sedikit waktu tersisa, semua orang cepat menyerapki kekacauan, jika Anda melewatkan desa ini, tidak akan ada toko, benar, Guoran, bantu aku memberikan satu poin ini kepada saudara-saudara. Teriak Long Chen. Saat berbicara, Long Chen melemparkan cincin luar angkasa, yang, seperti kilat, melewati kehampaan dan melesaknya. ke arah Guoran. Guoran mengambil cincin itu dan melihat ada ribuan buah Tian Dao di dalamnya, dan ada banyak daun di dalamnya. Ternyata Long Chen sedang terburu-buru dan membantingnya langsung ke puncak pohon Tian Dao. Buah Tian Dao paling atas semuanya adalah buah bicolor. Dengan kata lain, buah-buahan ini semuanya adalah buah dao surgawi garis ganda, yang mengandung kekuatan tulang tertinggi dan darah tertinggi. Memakannya dapat memberi orang biasa peluang besar untuk menjadi bipolar supreme. Banyak dari pembangkit tenaga listrik yang dibunuh Long Chen adalah bipolar tertinggi, tetapi banyak dari mereka tidak mencapai fusi bipolar, tetapi jika mereka terbunuh, kekuatan mereka akan diserap oleh pohon dao surgawi, menghasilkan buah dao surgawi sistem ganda. Prajurit darah naga hari ini semuanya memiliki darah tertinggi, dan darah tertinggi serta darah naga mereka bercampur dan tidak dapat diubah. Tapi setelah memakan buah ini, mereka bisa melahirkan tulang tertinggi, lalu setiap prajurit darah naga akan menjadi bipolar tertinggi. Sebelum Guoran dapat bereaksi, Long Chen telah menghilang dengan Long Aotian, Long Chen menghilang, dan orang-orang menemukan bahwa kuntu, yang sayapnya dicabut oleh Long Chen, tidak tahu kemana dia pergi. Langit dan bumi sedang menyembuhkan, dan energi kekacauan yang tak ada habisnya dilepaskan. Mari kita segera mengambil kesempatan untuk menyerap energi yang kacau, dan bumi akan pulih sepenuhnya pada hari yang sama. Kami akan dikeluarkan dari 3.000 dunia dan kembali ke dunia kami masing-masing. Teriak Monian. Dia adalah orang pertama yang terbang menjauh, memanggil sebuah penglihatan di kejauhan, dengan gila-gilaan menyerap energi kacau antara langit dan bumi. Karena pertempuran Long Chen sebelumnya, hukum langit dan bumi runtuh, semuanya kacau, dan gas kacau tak berujung memuntahkan, tetapi semua orang tidak bisa menyerapnya. Sekarang hukum Dao Surga secara bertahap menjadi tenang, dan ki kekacauan telah menjadi jinak dan dapat diserap secara bertahap, semua orang mulai menyerap ki kekacauan dengan seluruh kekuatan mereka, terlepas dari penyembuhan. Ledakan. Long Chen melewati gerbang ruang dan melihat Luo Zichuan yang sedang duduk bersila dan sembuh. Sebelum Long Chen dapat berbicara, Luo Zichuan memandang Long Aotian di tangan Long Chen dengan kaget. Dia. Sekilas Luo Zichuan melihat melalui darah ungu yang sangat murni di tubuh Long Aotian, dia tidak bisa mempercayai matanya. Long Chen telah menyegel persepsi Long Aotian dan melemparkan Long Aotian ke tanah. Darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual saya dicuri oleh orang ini. Sang Patriark, kamu bisa menggunakan darahnya untuk membuka pintu, kan? Long Chen bertanya. Sangat. Luo Zichuan memeriksa tubuh Long Aotian, ekspresi ekstasi muncul di wajahnya, sangat percaya diri dan otentik. Itu bagus, setelah kamu selesai berdarah, jangan sakiti nyawanya, aku akan membuatnya sangat berguna. Kata Long Chen. Tentu saja itu berhasil. Sekarang Long Aotian hanya membangkitkan darah tertinggi, tetapi bukan tulang tertinggi maupun akar spiritual. Jika dia merebutnya kembali sekarang, paling banyak dia akan bisa mendapatkan kembali darah tertinggi, tetapi tulang tertinggi dan akar spiritual akan dihapuskan. Lebih baik membiarkan Long Aotian dan keluarga Long membantunya membesarkan mereka, dan ketika waktunya tepat, ketiga hal itu akan disatukan kembali. Luo Zichuan memandang Long Aotian, lalu ke Long Chen, dengan sedikit pencerahan jauh di matanya, dan senyuman perlahan muncul di wajahnya. Saya mengerti, saya hanya selangkah lagi dari membuka pintu. Darah ungunya sangat murni, hanya sedikit yang cukup, tidak akan menyakiti hidupnya, yakinlah. Jalan Luo Zichuan. Tentu saja, tidak perlu membuatnya murah. Darah ungunya memiliki kekuatan untuk beregenerasi. Anda dapat menggambar sebanyak yang Anda bisa. Kelebihannya bisa dibagikan kepada murid-murid Luo saat itu. Long Chen berkata sambil tersenyum. Luo Zichuan juga tertawa dan tidak banyak bicara. Membawa Long Aotian yang tidak sadarkan diri, dia melewati penghalang ruang dengan langkah halus, dan sosoknya menghilang seketika. Ketika Long Aotian diserahkan kepada Luo Zichuan, Long Chen benar-benar lega, dan dia sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal lain. Keluar dari gerbang ruang angkasa, Long Chen kembali ke 3.000 dunia, dan makna pemanggilan mulai menjadi lebih kuat. Long Chen mempercepat dan berlari ke arah Dragon Blood Legion. Kali ini reuni 3.000 dunia, dia memiliki terlalu banyak hal untuk dikatakan kepada semua orang. Berdengung. Long Chen sedang berlari kencang ketika dia tiba-tiba melihat perbedaan ruang di kejauhan. Long Chen berlari kencang ke arah itu, dan segera dia melihat distorsi ruang, tubuh seorang sarjana dengan kata-kata yang tak terhitung jumlahnya mengalir, dari ruang itu sebuah tablet batu besar diseret keluar. Li Chenggang Long Chen tidak bisa membantu tetapi tertegun. Orang yang dia kenal adalah Li Chenggang, Arogan Suzong, salah satu dari empat sekte kuno. Kakak Long, datang dan bantu, dan seret tablet batu itu bersamaku. Melihat Long Chen, Li Chenggang sangat gembira dan berteriak pada Long Chen. Long Chen buru-buru datang gelombang hanya untuk menemukan bahwa itu adalah tablet batu besar dengan panjang ribuan mil. Li Chenggang merapal mantra, dan karakter Jiuli yang tak ada habisnya terbang dalam kehampaan, membentuk rantai, menyeret tablet batu tarik keluar. Long Chen tiba, meraih rantai itu dan terkejut menemukan bahwa tablet batu itu lebih berat dari bintang. Setelah dia bergabung, loh batu itu hanya terseret sejauh puluhan mil. Apa ini? Long Chen berkata dengan heran. Aku juga tidak tahu, ini adalah tablet batu dari era kekacauan. Batu itu sendiri terbuat dari bahan biasa, tetapi sebagian teks di atasnya berasal dari naskah abadi generasi pertama Jiuli. Ini membuat loh batu itu abadi selama berabad-abad. Itu adalah batu biasa, tapi berat. Jika bintang. Sayangnya, Jiuli Xianwen bukanlah seorang bijak dan tidak dapat digambarkan, digosok, direkam di atas kertas dan pena, atau ditulis di dalam jiwa, jika ingin mendapatkannya, Anda harus mengambilnya. Tapi, Li Chenggang berkata dengan cemas. Dengan bantuan Long Chen, keduanya hanya dapat menarik kurang dari 100 mil dari ruang itu. Sekarang kekuatan pemanggilan semakin kuat dan kuat, dan sudah terlambat, tetapi Li Chenggang melihat generasi pertama Taiko Xianwen, kehidupan Zenruo, sangat enggan. Ini semua Jiuli Xianwen yang asli. Long Chen terkejut. Tidak, tidak, hanya ada beberapa, tetapi meskipun ada beberapa, itu adalah harta yang tiada taranya. Li Chenggang buru-buru berkata, berdengung. Pada saat ini, ruang di sekitar Long Chen dan Li Chenggang sedikit bergetar, membentuk pusaran. Long Chen sedang terburu-buru, dia harus bersatu kembali dengan semua orang dan menjelaskan sesuatu, jika tidak semua orang akan berpisah lagi, dan saya tidak tahu kapan mereka bisa bersatu kembali. Kakak Li, tidak ada cara lain, bagaimana kalau aku membantumu memecahkan tablet batu itu? Long Chen bertanya. Bisakah kamu menyelah? Bukan itu yang kamu inginkan. Li Chenggang sangat gembira. Om. Long Chen mengorbankan kuali perunggu kuno, mendorong kuali perunggu kuno, dan membanting keloh batu. Bab 3927, Darah Ungu membuka segel. Ledakan. Ketika tablet batu menyentuh kuali perunggu kuno, itu meledak dengan keras, dan kata-kata yang tak terhitung jumlahnya meledak berkeping-keping. Tablet batu besar itu secara paksa dihancurkan berkeping-keping. Li Chenggang menunjukkan ekstasi di wajahnya, menyingkirkan tablet batu, dan berkata dengan penuh semangat kepada Long Chen, Kakak Long, terima kasih banyak, aku, Li Chenggang, berutang budi padamu. Long Chen menghancurkan prasasti itu dengan kuali perunggu kuno dan menyelinap pergi, terlambat untuk menyapa Li Chenggang. Long Chen aneh sebelumnya. Dengan gerakan sebesar itu, Li Chenggang tidak datang ke sini, dan dia menemukan harta karun itu. Sayangnya, Li Chenggang sama sekali tidak bisa memakan tablet batu misterius itu. Jika bukan karena kedatangan Long Chen, dia bahkan tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Li Chenggang bahkan tidak mengubah nafasnya. Diperkirakan setelah menemukan prasasti tersebut, ia ingin merebut prasasti tersebut. Dia bahkan tidak menyerap Key of Chaos, dan semua energinya dihabiskan untuk tablet batu ini. Li Chenggang seperti ini, jadi saya yakin masih banyak harta karun di 3000 dunia yang diam-diam, yang dengan kuat menarik para jenius lainnya. Ledakan Ruang di belakang Long Chen bergetar, pusaran menjadi semakin besar, dan makna pemanggilan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, ketika 3000 dunia sembuh, rasa penolakan menjadi semakin kuat. Saya tidak tahu apakah itu karena dia hampir meledakkan 3000 dunia. Perasaan penolakan di 3000 dunia sangat kuat. Kecepatan Long Chen terbatas, dan ruang di sekitarnya tampak membeku. Ledakan Long Chen meninju, ruang runtuh, tekanan tiba-tiba berkurang, dan Long Chen mengambil kesempatan untuk terbang. Ledakan Long Chen melambaikan tinjunya, terus-menerus menghancurkan kehampaan dan menghancurkan hukum langit dan bumi. Hanya dengan cara ini Long Chen bisa bergerak maju. Bos Long Chen datang terbang, dan legion darah naga di kejauhan bekerja sama untuk melawan kekuatan ruang, sehingga mereka tidak akan segera diteleportasi. Ketika mereka melihat kedatangan Long Chen, semua orang sangat gembira. Saudaraku, setelah kamu kembali, berlatih keras, kali ini tidak ada kesempatan, lain kali kita bertemu, saudara kita meminumnya terbalik. Teriak Long Chen. Kekuatan ruang semakin kuat dan kuat, dan penghalang yang dibentuk oleh legion darah naga dengan cepat dihancurkan. Kekuatan luar angkasa yang kuat menyedot dan menarik prajurit darah naga ke dalam kehampaan. Hati-hati, bos, saudara-saudara kita akan bertemu lagi untuk membalikkan sembilan hari sepuluh tempat, dan nama legion darah naga akan bergema di langit. Prajurit darah naga ditelan oleh ruang dan berteriak pada Long Chen, masing-masing dengan air mata berlinang. Ya, saya akan melakukannya, legion darah naga adalah legion pertama Tianwu, dan itu akan menjadi legion pertama dari sembilan langit dan sepuluh bumi di masa depan. Long Chen meraung. Berdengung. Sosok rajurit darah naga menghilang, dan Bai Xi Xi, Dong Mingyu, Yue Xiao Qian, dan Xiao Yun melambai ke Long Chen dengan kengganan di mata mereka. Mengaung. Xiao Xue meraung di Long Chen, dengan ekspresi tak berujung di suaranya, dan nostalgia yang dalam di matanya. Long Chen, berjanjilah padaku untuk menjaga King Xuan dengan baik, dan aku berharap ketika kita bertemu lain kali, dia akan menjadi istri yang akan kamu nikahi. Mengqi memandang Long Chen dengan kelembutan tak berujung di wajahnya yang cantik. Saudari. Dan Fahiri tersipu, dia menyukai Long Chen, dan tahu bahwa Long Chen memiliki banyak orang kepercayaan, tetapi kata-kata Mengqi membuat hatinya bergetar. Di alam abadi, bahkan praktisi tidak memiliki kendala sekuler. Selama mereka cukup kuat, mereka dapat memiliki teman tau yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sangat sedikit orang yang menikah. Karena di dunia abadi, pernikahan mirip dengan pengorbanan besar, dan Anda akan menerima berkah surga. Terlepas dari pria dan wanita, seseorang hanya dapat menerima berkah surga sekali dalam hidupnya. Ketika Mengqi tiba, Yu King Xuan dan Bai Shishi sangat terkesan dengan temperamen Mengqi, terutama Bai Shishi, yang tahu bahwa Mengqi adalah istri Long Chen. Sekarang Mengqi sebenarnya meminta Long Chen untuk menikahi dan Fahiri sebagai istrinya. Dia rela menyerahkan status istrinya, yang terlalu banyak berkorban untuknya. Bai Shishi memandang Mengqi dengan tidak percaya, dan Yu King Xuan juga bingung. Dalam kepanikan, dia tidak tahu harus berkata apa. Mengqi Hidung Long Chen sakit, air mata hampir mengalir, wanita pada dasarnya cemburu, Mengqi telah berkorban terlalu banyak untuknya, bahkan jika dia hancur, dia tidak dapat membalas kebaikannya. Bagi wanita seperti itu untuk menikahinya, itu adalah berkah yang telah dia kembangkan dalam hidupnya. Dia mengerti apa yang dimaksud Mengqi, dan justru karena dia mengerti bahwa dia merasa lebih bersalah. Ini tidak pernah berakhir. Berkali-kali, memikirkan orang-orang kepercayaan ini, Long Chen sekarat karena kebahagiaan dan rasa bersalah, tidak tahu bagaimana membalas kebaikan mereka. Senyum Mengqi seperti bunga teratai, indah dan anggun, dunia tampak lebih cerah karena senyumannya. Tidak peduli seberapa besar pengorbanan saya, apa artinya dibandingkan dengan reinkarnasi seribu kehidupan, patuh, saya percaya pada Anda, dengan kepintaran dan kemampuan Anda, tidak peduli kesulitan dan hambatan apapun yang Anda temui, Anda pasti akan membuat King Suan menikah. Kamu bahagia, dan hanya dengan cara ini, kamu dapat membalas cinta abadinya untukmu. Ledakan Pada saat ini, dunia bergetar, dan dunia yang tercabik-cabik oleh Long Chen, Kuntu, dan Long Aotian akhirnya sembuh. Kekuatan hisap yang kuat menelan semua orang dan mengirim mereka keluar. Mengqi, Bai Shishi, Yue Xiaoqian, Xiao Yun, Xiaoxue, Gu Yang, Yue Zifeng, Li Qi, Song Mingyuan, Bai Xiaole dan lainnya bertahan sampai sekarang, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa berkata apa-apa. Pada akhirnya, hanya Mon Yan dan Long Chen yang tersisa. Mon Yan memandang Long Chen, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan marah. Sangat disayangkan mengacaukanmu. Di tempat penguburan, saya tidak mendapatkan keuntungan, dan saya hampir kehilangan nyawa. Dalam pertempuran sebelumnya, karena melindungimu, aku gagal memanfaatkan kesempatan bagus untuk berpura-pura. Di penghujung hari, saya diberi makan segenggam makanan anjing oleh Anda. Anda mengatakan Anda, apa yang harus saya katakan kepada Anda? Petik 2. Apakah kamu tidak menemukan sabit dari dunia bawah? Long Chen tertawa. Cabut, siapa aku? Mon Yan. Saya selalu makan ikan besar dan daging besar, dan saya sama sekali tidak suka ikan dan udang kecil ini. Oke, lain kali saya tidak akan peduli dengan Anda, saya ingin terkenal di seluruh dunia, kali ini saya gagal berpura-pura menjadi peran pendukung, dan hati saya macet. Mon Yan berkata dengan tidak senang. Oke, jangan membuat tinta seperti jalang, lain kali kamu berpura-pura memaksa, ada yang bisa aku bantu. Long Chen berkata dengan marah. Hahaha, tunggu saja kata-katamu, tidak apa-apa, lain kali aku ingin berpura-pura, aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Mon Yan tertawa dan menghilang. Mon Yan menghilang begitu saja, dan Long Chen tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kekuatan hisap yang kuat di belakangnya menarik Long Chen pergi dan menghilang di 3.000 dunia. Ledakan. Long Chen menghilang begitu saja, kehampaan meledak, dua gerbang yang menutupi langit terbuka, dan udara ungu tak berujung keluar dari gerbang. Akhirnya, berhasil. Luo Zichuan melihat ke pintu yang terbuka gelombang dengan kegembiraan di matanya. Dia menundukkan kepalanya dan melirik Long Aotian, yang wajahnya sepucat kertas, seolah-olah semua darah dan esensinya telah dikosongkan, dan noda muncul di sudut mulutnya. Tersenyumlah, lepaskan tangan besar itu. Om. Tangan Luo Zichuan mengendur, dan tubuh Long Aotian ditelan oleh kekuatan ruang dan berteleportasi. Ledakan. Pada saat ini, dari gerbang, berjalan keluar dari pria tua yang tak terhitung jumlahnya dengan energi ungu terjerat di tubuh mereka, dan napas mereka mengejutkan. Keturunan yang tidak layak, Luo Zichuan, menyambut para leluhur. Luo Zichuan membungkuk ke tanah dengan hormat dan memberi hormat kepada orang tua. Keluarlah, akhirnya keluarlah, nak, kamu adalah pahlawan hebat dari garis keturunan darah ungu ku. Mulai hari ini, garis keturunan darah ungu ku telah kembali. Orang-orang yang menjebak kami, Anda menunggu kami. Orang-orang tua itu melihat ke sisi dunia ini dan meraung, raungan yang mengguncang langit dan bintang satu demi satu. Kekuatannya tidak yakin berapa kali lebih kuat dari Long Xiao Jiutian Long Chen. Bab 3928, Sejarah Umat Manusia Long Chen tersedot ke dalam kehampaan, dan kehampaan terus berputar, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ruang dan waktu, menyebabkan ledakan pusing. Bagaimana situasinya? Mengapa berbeda ketika saya menindak lanjuti? Long Chen menangis. Saat kamu datang, dunia besar memasuki dunia kecil. Tentu saja mudah untuk menyusuri sungai. Sekarang jika Anda kembali, Anda akan kehulu. Hukum dunia besar menarikmu kembali, jadi tentu saja kamu akan merasa tidak nyaman. Kata pria kuat naga itu. Senior, mengapa tidak banyak orang yang bertemu denganku di 3000 dunia? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda dapat membiarkan saya melihat teman lama saya? Long Chen bertanya. Bukankah ini waktunya untuk melihat begitu banyak orang? Saya meminta Anda untuk datang ke sini terutama untuk mendapatkan sisik naga saya. Akan menyenangkan melihat begitu banyak orang. Selain itu, apakah Anda tahu apa kuali perunggu yang Anda dapatkan? Izinkan saya memberitahu Anda, kali ini Anda telah menghasilkan banyak uang, tetapi Anda masih belum puas. Naga yang kuat tidak marah. Tidak, 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 aku hanya terlalu merindukan teman-temanku. Long Chen buru-buru berkata. Kali ini, Chu Yao, Liu Ruan, Ye Zikyu, Tang Waner, Ziyan, Aman dan lainnya tidak muncul. Hati Long Chen selalu kosong dan tidak nyaman. Long Chen sangat mengkhawatirkan aman. Anak bodoh ini tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Saya tidak tahu apakah dia akan menjadi pengemis lagi. Jika itu benar, Long Chen akan mati karena bersalah. Tidak hanya orang-orang ini, tetapi bahkan prajurit darah naga, hanya mengumpulkan lebih dari 2.700 orang, dan banyak orang tidak muncul, terutama tentara wanita dari tim medis, tidak ada yang muncul, dan debu naga penuh dengan kekhawatiran. Titik. Dia tidak puas dengan hasil panen ini, tetapi mengkhawatirkan orang-orang ini, meskipun dia hanya melirik mereka, setidaknya dia tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Kamu bisa yakin? Jangan bertanya jika kamu tidak ada hubungannya dengan itu, kamu akan melihatnya secara alami saat takdirmu datang. Hei, tapi sekali lagi, kamu baik kali ini, kamu telah memberiku wajah, sudah bertahun-tahun, dan kamu akhirnya bisa bernafas. Orang kuat naga itu berkata nanti, hehehe tersenyum, jelas sangat puas dengan pertempuran Long Chen. Apa yang paling dia sukai bukanlah gaya bertarung Long Chen, tetapi cara Long Chen berpura-pura menjadi kuat, nadanya yang mendominasi, sikapnya yang dingin dan sombong, dan temperamennya yang menghina, yang membuat pembangkit tenaga listrik klan naga sangat keren, ikuti saja ini keren buat sendiri. Hehehe, terserah kamu untuk berkultivasi. Long Chen menyerang saat setrika masih panas, dan mengirimkannya langsung. Tetapi saya harus mengatakan bahwa pembangkit tenaga klan naga telah membantunya terlalu banyak, dan Long Chen sangat berterima kasih dan menghormati pembangkit tenaga klan naga. Long Chen sekarang tahu bahwa pembangkit tenaga naga ini adalah naga leluhur yang menakutkan yang telah menciptakan warisan garis keturunan lengkap sendiri. Menyapu 3.000 dunia. Jika tidak ada sisik terbalik naga leluhur, dihadapan begitu banyak pembangkit tenaga listrik sesat seperti Long Aotian, Kuntu, Jiuyu Raksasa, Jiwuming, Yin Changsheng, Zesu, Weng Tianyao, Del. Long Chen hanya dapat melarikan diri dari San. Setelah mendapatkan berkah dari darah naga, tubuhnya penuh dengan kekuatan, dan kekuatan itu memberi Long Chen kepercayaan diri yang tak ada habisnya dan kepercayaan diri yang tak ada habisnya. Semua mengandalkan kekuatan supernatural naga, menyapu penonton, triknya sendiri tidak digunakan. Long Chen juga merasa dingin. Hei, kamu bisa menyanjung dirimu sendiri. Aku harus menerimanya. Sekarang kamu mengerti mengapa aku tidak membiarkanmu mendengarkan kata-kata kakekmu. Kata pria kuat naga itu. Long Chen menganggup dan berkata, di mengerti, kakek saya telah mengendalikan kekuatannya secara ekstrim karena kekuatannya terbatas, dan hanya kekuatan kontrol yang kuat yang dapat mengubah kekuatan terbatas menjadi gerakan pamungkas yang semakin kuat. Garis miring. Tapi aku berbeda, seperti yang dikatakan orang tua itu, dihadapan kekuatan absolut, keterampilan apapun adalah omong kosong. Daripada berfokus pada kontrol, saya berfokus untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Satu baskom berisi air, tidak peduli berapa banyak yang Anda hemat, akan mengeluarkan begitu banyak energi secara ekstrim. Sebuah sungai air, tidak peduli seberapa banyak terbuang, memiliki dampak yang luar biasa. Daripada menabung, lebih baik memperbanyak anak sungai. Selama kekuatannya cukup kuat, tidak perlu keterampilan sama sekali. Jika Anda membutuhkan keterampilan untuk mengalahkan lawan, itu berarti kekuatan Anda tidak cukup kuat. Petik 2. Hahaha, anak baik, kamu akhirnya berbelok di tikungan ini. Ras manusia Anda, karena ukuran tubuh Anda, tidak dapat menyimpan banyak energi, jadi Anda harus mencari cara untuk menghemat energi. Jadi, ras manusia Anda sangat pintar, dan Anda telah menghasilkan kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya. Anda dapat menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk memobilisasi kekuatan surga untuk meningkatkan kekuatan serangan, dan pada saat yang sama menghemat kekuatan sumber Anda sendiri. Banyak praktisi ras manusia Anda telah jatuh ke dalam kesalahpahaman, terus menerus meneliti berbagai teknik untuk meningkatkan efisiensi serangan dan mengurangi biaya serangan. Bukan berarti memobilisasi kekuatan surga itu salah, tetapi memutuskan sesuai dengan kondisi Anda sendiri. Ras manusia Anda terlalu memperhatikan kekuatan eksternal dan mengabaikan kekuatan Anda sendiri. Umat manusia Anda terlalu bergantung pada jalan surga, tetapi Anda tidak cukup percaya diri. Tahukah Anda bahwa di era kekacauan, daging ras manusia Anda sangat kuat. Bahkan di antara 10 ribu ras, itu bisa menempati peringkat 10 besar. Kata naga yang kuat. Benar atau salah? Long Chen terkejut. Ras manusia dikenal sebagai yang terlemah di antara semua ras. Bagaimana itu bisa masuk dalam 10 besar? Dia tidak bisa mempercayainya. Saat itu, umat manusia Anda masih belum mengetahui trik dan taktik apapun, dan mereka juga mengandalkan darah dan kekuatan supernatural untuk melindungi diri mereka sendiri. Saat itu, darah umat manusia sangat murni, dan mudah untuk memindahkan gunung dan merebut kembali laut. Hanya saja umat manusia berubah-ubah, jalan surga berubah, dan mereka juga berubah, terus-menerus mempelajari perubahan jalan surga, dan menggunakan elemen langit dan bumi untuk memperkuat diri, sehingga mereka secara bertahap membentuk jalur penanaman. Dan ketika jalur kultifasi terbuka, jalur garis keturunan ditutup. Keterampilan sihir dan peperangan ras manusia Anda semakin kuat dan kuat, tetapi kekuatan supernatural garis keturunan semakin lemah dan semakin lemah, sehingga tubuh fisik Anda semakin buruk. Saat ini, tubuh manusia hampir berada di bawah semua ras, tetapi mantra-nya adalah yang terkuat di antara semua ras. Dan ras manusia Anda telah memulai jalur kultifasi, dan semua ras telah mengikutinya, berusaha keras untuk berevolusi menjadi humanoid gelombang untuk mendapatkan berkas surga. Tapi sekarang berbeda. Surga bukan lagi surga yang asli, tetapi cara kultifasi umat manusia Anda tidak berubah. Tidak seorang pun dari umat manusia Anda dapat menciptakan sistem kultifasi baru dengan mengubah jalan langit. Jadi, umat manusia saat ini sangat lemah. Dibandingkan dengan zaman kuno, itu terlalu lemah. Jangan terlalu terobsesi dengan alasan energi kacau. Ini hanya satu aspek. Surgawi, naga yang kuat itu bermakna dan otentik. Apakah jalan surga diubah oleh suatu kekuatan? Apakah ini konspirasi yang disengaja melawan umat manusia? Long Chen bertanya. Pembangkit tenaga klan naga tidak menjawab, dan tidak bersuara lagi, jantung Long Chen melonjak dengan liar, apakah ada keraguan bahkan untuk keberadaan pembangkit tenaga klan naga. Om. Tiba-tiba, mata Long Chen berbinar, dan orang-orang muncul di Xi'an Tiandu. Tepat ketika Long Chen belum sepenuhnya melihat situasi di depannya, aura kematian yang menakutkan telah menyelimutinya, dan Long Chen bahkan tidak memikirkannya. Hongdao keluar dari sarungnya dan menebasnya dengan seluruh kekuatannya. Chapter 3929, keluar dari mulut harimau, masuk ke tenggorokan serigala. Ledakan. Dengan ledakan keras, telapak tangan dan mulut Long Chen retak, lengannya mati rasa, dia mengerang, dan organ dalamnya hampir terbalik. M. Puda. Serangan itu diam, dan blok Long Chen benar-benar keluar dari naluri. Ketika dia memblokir dengan satu pukulan, wajah N. Puda tiba-tiba muncul di benak Long Chen. Ledakan. Pasir dan bebatuan yang beterbangan di antara langit dan bumi bergolak, matahari dan bulan redup, dan bintang-bintang bergetar. Long Chen terkejut saat mengetahui bahwa perang yang mengejutkan sedang terjadi di sini. Long Chen terguncang oleh belati N. Puda dan diluncurkan, tetapi dia tidak melihat bayangan N. Puda, nafas kematian yang menakutkan, mengunci Long Chen dengan erat. Long Chen meraung dan mengayunkan pisau panjang itu terus-menerus, menebas 36 pisau dalam satu tarikan nafas. 36 ledakan itu terhubung bersama, dan suaranya terlalu padat, seolah-olah itu hanya satu ledakan. Long Chen tercengang, serangan N. Puda begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa melihat triknya, dan persepsi layar penuh dari serangan gila. Nyatanya, serangan Long Chen semuanya dibutakan oleh perasaan. Saat ini, dia seperti orang buta, tidak bisa melihat musuh, tidak bisa melihat posisi musuh, dan hanya bisa mengandalkan persepsi kematian untuk melakukan gerakan acak. Ini adalah pertama kalinya Long Chen benar-benar bertarung melawan N. Puda. Baru pada saat inilah dia menyadari betapa menakutkannya seorang pembunuh N. Puda. Dulu, N. Puda semuanya menyamar. Hari ini, dia melepaskan penyamarannya. Benar-benar ingin membunuhnya. Di bawah serangan badai, Long Chen bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan tubuh tempurnya. Seluruh waktunya digunakan untuk melawan dengan panik. Begitu dia melakukan kesalahan, dia disambut oleh kematian. Ledakan. Itu masih pisau panjang yang merobek langit, menghancurkan ribuan jalan, dan dengan ledakan keras, saat kehampaan meledak, tubuh gemuk E. Puda akhirnya muncul. Siaguhong yang bergerak. Pada saat ini, ada bunga dewa tiga warna di belakang Siaguhong. Ketiga bunga itu beredar, dan kekuatan ilahi mencapai langit. Sepuluh dunia. Pria gendut, berani menyerang Lao Su. Tepuk. Pada saat Siaguhong memaksa E. Puda keluar, Long Chen, yang begitu penuh api, menamparkan wajah gemuknya dengan tamparan, dan dengan suara keras, tubuh bulat E. Puda ditampar. Terbang tinggi. Long Chen kaget dan marah. Serangan E. Puda terus-menerus, dan dia tidak memberinya kesempatan untuk bernapas sama sekali. Dia menyerang begitu banyak gerakan dalam satu nafas, dan dia telah mencapai batasnya. Titik. Dan dia dibunuh dengan cara yang paling dirugikan dan tidak berguna. Di bawah amarah Long Chen, melihat kesempatan itu, dia hanya menamparnya dengan mulut besar. Ledakan. Tiba-tiba, kehampaan di sekitar Long Chen meledak, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya muncul. Long Chen melihat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya seperti Weng Taibei, leluhur klan Kunpeng, dan monster tua klan Simo. Monster tua ini, dalam penglihatan di belakang mereka, juga memakai tiga bunga dewa, bunga dewa beredar, metode tau terbuka ke langit, dan aura yang menakutkan membuat Long Chen merasa seolah-olah sedang menghadapi dunia, dan miliknya tubuh akan hancur. Titik. Long Chen, kamu binatang kecil, kamu masih di sini dengan kehidupan raksasa. Liao bencang meraung, kekuatan keyakinan yang tak ada habisnya di belakangnya meletus, dan dia juga memadatkan tiga bunga dewa, tetapi bunga dewa semuanya satu warna, sementara Xia Guhong dan yang lainnya memiliki tiga warna. Jika kamu ingin membunuh saudaraku, pertama-tama tanyakan padaku Xia Guhong apakah dia setuju atau tidak. Xia Guhong mendengus dingin, dan pisau panjang itu jatuh, memungkinkan Liao bencang mengubah beberapa teknik tubuh, tetapi dia dipukul dengan tepat oleh Xia Guhong. Ledakan. Dengan suara keras, Liao bencang ditebas oleh Xia Guhong dengan pisau. Di depan Xia Guhong, dia jelas tidak cukup untuk melihat. Ledakan. Kunpeng dengan sayap menutupi langit, menembus langit, sosok besar yang menutupi seluruh dunia, tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, kecemerlangan ilahi yang tak berujung mengalir, dan cahaya ilahi melesat ke arah Xia Guhong. Itu adalah leluhur dari klan Kunpeng. Itu mengaktifkan kekuatan supernatural natal. Begitu cahaya ilahi muncul, bahkan Long Chen pun terkunci. Jiwa Long Chen sangat kesakitan, seolah-olah akan terkoyak. Bunuh dia jutaan kali. Menghadapi serangan leluhur klan Kunpeng, Xia Guhong mencibir, memegang pisau di kedua tangan, pegangan di satu tangan, dan pisau di tangan lainnya, dan bahkan langsung berhadapan dengan cahaya ilahi dengan pedangnya. Ledakan Cahaya ilahi mendarat dan mengenai pisau Xia Guhong. Pola ilahi muncul di pisau Xia Guhong. Pola ilahi menyatu menjadi pola dengan kepala naga dan tubuh burung. Saat polanya menyala, Kunpeng serangan dari leluhur langsung hancur. Ledakan Ratusan juta pecahan cahaya ilahi ditembakkan seperti pedang tajam, awan yang menusuk dan bebatuan yang retak, dan kota-kota kuno di bawah tanah runtuh. Mati Tiba-tiba, terdengar raungan, dan energi iblis melonjak ke langit, dan empat monster tua dari iblis awal bergabung untuk membunuh. Aku bisa membunuh kalian semua saat itu, dan aku bisa membunuhmu untuk berlutut dan memohon belas kasihan hari ini. Xia Guhong menebas secara horizontal dengan pedang panjang, dan pola dewa burung naga menyala lagi. Dengan ledakan keras, Xia Guhong mundur beberapa langkah, tetapi empat monster tua dari ras di menawal terbang seperti meteor, bertarung melawan empat dengan satu lawan dan dominasi yang tak tertandingi. Bagaimana jika kalian berdua pergi bersama? Mari kita lihat siapa yang bisa keluar dari Xiantian Du hidup-hidup hari ini. Xia Guhong mengguncang pisau panjang di tangannya, dan pisau panjang itu meraung keras. Xia Guhong berdiri dalam kehampaan, seperti seorang kaisar surgawi berdiri di atas debu merah, menatap ke bawah ke arah keabadian, mendominasi dan tenang tak terlukiskan. Long Chen menyadari bahwa mereka telah bertarung untuk sementara waktu, dan diperkirakan mereka menderita kerugian besar. Di bawah amarah, untuk membunuh Long Chen, Xia Guhong secara alami harus mendukung Long Chen. Long Chen, kamu binatang kecil, serahkan pedang gila dan pagoda Tianleiku, jika tidak, kamu tidak bisa bertahan dan mati. Weng Taibei memandang Long Chen, matanya merah, itu adalah harta kekaisaran Ziting, dan semuanya jatuh ke tangan Long Chen. Tidak hanya aku harus mengembalikan dua artefak, tapi juga rune asliku. Pada saat ini, sosok di kejauhan memandang Long Chen, matanya penuh kebencian, itu adalah Weng Tianyao. Lei Linger, kamu tidak membunuhnya, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lei Linger sedikit malu dan berkata, maaf, saudara Long Chen, saya pikir dia sangat sengsara, jadi saya tidak malu untuk membunuhnya. Lei Linger mengambil bilah guntur dan menara kuno Weng Tianyao, dan juga mengekstrak rune aslinya. Weng Tianyao telah menjadi negara setengah lumpuh. Dia akhirnya tidak membunuh si pembunuh dan membiarkannya pergi. Ditanya, dia sedikit gelisah. Long Chen berkata sambil tersenyum, ya, ya, kamu sekarang memiliki emosimu sendiri dan kemampuan untuk menilai benar dan salah. Ali-ali selalu melakukan sesuatu sesuai dengan keinginanku. Yang hebat, kamu menjadi lebih baik dan lebih baik. Melihat bahwa Long Chen tidak menyalahkannya gelombang malah memujinya, Lei Linger langsung tergerak. Tetapi bagi Long Chen, Weng Tianyao yang setengah mati bukanlah apa-apa, tetapi Lei Linger memiliki kemampuan berpikir mandiri membuatnya sangat bahagia. Dia telah dewasa. Ingin sesuatu dari Long Chen saya. Anda terlalu banyak berpikir, di hadapan tuntutan Weng Taibei dan Weng Tianyao, Long Chen terlalu malas untuk memperhatikan mereka, dan langsung menunjukkan ekspresi menghina, yang dianggap sebagai jawaban. Ekspresi Long Chen membuat marah semua orang, karena orang-orang ini adalah keturunan, murid, atau klan, atau mereka dibunuh oleh Long Chen atau cacat, dan mereka tidak sabar untuk menggigit Long Chen hidup-hidup. Xia Guhong, aku, Weng Taibei, ingin membunuh binatang kecil ini. Saya tidak berpikir Anda bisa menghentikannya. Weng Taibei meraung, memegang tombak guntur. Kekuatan ilahi tertinggi untuk membunuh. Melihat tatapan mengerikan Weng Taibei, Long Chen diam-diam bertanya pada orang kuat naga itu. Senior, jika nanti seseorang menyerangku, bisakah aku membunuhnya dengan tripod perunggu? Saya tidak senang melihat mereka berpura-pura agresif. Bab 3930, saya tidak bisa melihat cahaya. Kamu gila. Pembangkit tenaga naga merespons. Apa? Kuali perunggu tidak bisa menghadapinya. Long Chen bertanya. Kamu tidak bisa mengendalikan kuali itu sama sekali sekarang, kamu bahkan tidak bisa mengaktifkan rune, dan kamu tidak bisa mengendalikan sedikitpun kekuatannya. Orang-orang ini semua adalah makhluk tertinggi dari tiga ekstrim, dan mereka telah memadatkan visi tiga bunga yang menghubungkan ke langit, yang oleh umat manusia Anda sebut sebagai tiga bunga berkumpul di atas. Bahkan di era primordial, orang seperti itu dianggap sangat kuat. Anda, seorang anak yang baru saja memasuki alam raja abadi, bagaimana Anda bersaing dengan mereka? Anda tidak dapat membandingkan mereka dengan orang tua di tiga ribu dunia. Hukum dunia kecil berbeda dengan hukum dunia besar. Apakah menurut Anda paus dapat dibesarkan di kolam kecil? Tanya pembangkit tenaga naga. Sepertinya tidak mungkin. Long Chen mengerti arti dari pembangkit tenaga naga. Masih ada celah tertentu antara dia dan monster tua ini. Di tiga ribu dunia, dia bisa menyapu segalanya, tapi di depan orang tua ini, dia tidak bisa menyapu, yang membuat dia sedikit kesal. Udah lama gak kelihatan? Kok ketemu sama orang besar lagi? Belum keren juga. Selain itu, apa gunanya bahkan jika kamu bisa membunuhnya? Izinkan saya memberitahu Anda, kuali perunggu ini memiliki asal-usul yang luar biasa, jadi jangan gunakan sembarangan. Banyak orang di sini adalah orang tua. Jika Anda mengenali asal-usul kuali perunggu, izinkan saya memberitahu Anda bahwa semua makhluk di sembilan langit dan sepuluh bumi akan memburu Anda, apakah itu jenius dengan peringkat yang sama atau segel berdebu selama ribuan tahun. Monster tua akan berkerumun. Ini bukan lelucon, santai saja, jangan terlalu panas dan mengacaukan semuanya. Naga yang kuat itu serius dan asli. Hati Longchen membeku, meskipun dia tahu bahwa asal-usul kuali kuno ini jelas tidak biasa, dan bahkan keberadaan belati misterius yang tak terkalahkan yang tidak dapat ditusuk harus berada pada level yang sama. Tapi pembangkit tenaga-naga memperingatkannya dengan sangat serius, jelas, dia masih meremehkan kuali kuno ini. Longchen awalnya ingin menggunakan kuali kuno ini, seperti Yin Long Aotian, Yin Weng Taibei, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah, dan kemudian mengambil kesempatan untuk memberinya pukulan dan membunuhnya. Wajah ini bisa menjadi terungkap itu besar, tetapi setelah saran dari pembangkit tenaga-naga, Longchen harus melepaskan pikiran yang menggoda di dalam hatinya. Bum-bum-bum. Pisau panjang si Aguhong berkedip, menebas tujuh pisau berturut-turut, langit dan bumi bergetar, embusan angin bertiup, dan kekuatan dahsyat menyapu langit dan dunia. Ternyata ini adalah tiga bunga berkumpul di atas. Tiga bunga mewakili esensi, ki, dan roh, dan mereka juga mewakili darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual. Ketiganya terintegrasi menjadi satu, dan mereka terhubung ke dunia, dan mereka juga berada di alam para dewa. Longchen tidak bisa menahan perasaan heran. Pusat kekuatan ini melambaikan tangan dan mengangkat kaki, meraung dalam ribuan cara, mengendalikan hukum langit dan bumi, mengurangi kerumitan menjadi kesederhanaan, dan kekuatan berkumpul tetapi tidak tersebar. Namun kenyataannya, justru sebaliknya. Setiap gerakan yang mereka lakukan adalah serangan yang telah teruji dengan baik, dan mereka tidak menyebabkan keruntuhan besar-besaran karena kendali mereka sangat ekstrim sehingga mereka tidak akan pernah menyianyiakan sedikitpun. Serangan Embda sebelumnya, tidak ada angin, dan tidak ada paksaan, tetapi itu membunuh Longchen dengan keringat dan hampir mati di bawah belatinya. Alam para dewa ras manusia Anda terbagi menjadi tiga alam, surga, bumi, dan manusia. Mereka adalah manusia, bumi, dan surga. Kata naga yang kuat. Kalau begitu mereka semua adalah pembangkit tenaga Heavenly Venerate. Longchen tercengang, dari situlah kata, Emotional Heavenly Venerable, berasal. Tidak, tidak satupun dari mereka adalah yang mulia surgawi, mereka adalah yang mulia bumi. Meskipun mereka menyatukan darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual, mereka juga memadatkan tiga bunga, tetapi mereka masih selangkah di belakang dan tidak menggabungkan ketiga bunga menjadi satu. Titik. Jika bisa digabung menjadi satu, ketiga bunga itu akan menjadi bunga jalan tiga warna, dan mereka akan berkumpul di atas kepala. Itu adalah pertemuan tiga bunga yang sebenarnya. Jadi, mereka hanya dapat dianggap sebagai Tianzun setengah langkah, tetapi setengah langkah terakhir sangat sulit, seperti parit, dan banyak orang tidak dapat melewatinya selama sisa hidup mereka. Kata naga yang kuat. Longchen diam-diam terkejut bahwa ada begitu banyak alam di Divine Venerable Realm. Di tiga ribu dunia, pembangkit tenaga listrik yang dia temui semuanya ada di alam yang mulia manusia. Menurut kata-kata pembangkit tenaga-naga, jika itu adalah yang mulia bumi, setidaknya itu adalah makhluk tertinggi bipolar, dan pada saat yang sama, ia harus memadatkan dua bunga dao besar. Tidak. Para dewa di tiga ribu dunia bahkan tidak memiliki bunga dao. Mereka bahkan bukan manusia, mereka hanyalah dewa yang paling umum. Memikirkan hal ini, kulit kepala Longchen mati rasa untuk sementara waktu. Air di alam yang mulia dewa terlalu dalam. Kali ini dia keluar dari tiga ribu dunia. Memikirkannya sekarang, pemikirannya terlalu naif. Brahma telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia pasti sudah menjadi yang mulia. Jika dia membalas dendam, tidak ada bedanya dengan mengirimnya ke kematian. Boom-boom-boom. Tiba-tiba terjadi badai besar antara langit dan bumi, sepuluh ribu tau berputar, hukum raung, leluhur kunpeng, weng taibe, en puda, liao bencang, monster tua klan moruo, dan lainnya, menembak tajam dalam sekejap. Tampaknya itu adalah godaan sebelumnya, tetapi sekarang mereka benar-benar meledakkan kekuatan ilahi mereka. Ketiga bunga itu beredar di belakang mereka, dan nafas mereka terhubung ke langit dan bumi. Ledakan. Cakar leluhur kunpeng melakukan tendangan voli, menutupi seluruh zian tiandu dengan satu pukulan, seolah-olah bintang-bintang saling menekan. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati? Melihat pukulan leluhur kunpeng, ekspresi siaguhong langsung menjadi dingin dan parah. Longchen memotong sayap kunpeng saya. Ini adalah penistaan terbesar terhadap klan kunpeng saya. Dengan menyerahkan sayap kunpeng, orang tua ini bisa menyelamatkannya. Leluhur kunpeng berkata dengan marah. Memenangkan raja dan kehilangan bandit, karena kamu kalah, hidupmu adalah milik orang lain, dan kamu masih ingin mengambil kembali rampasannya. Bagaimana dengan kebanggaan klan kunpeng Anda? Siaguhong berkata dengan dingin. Karena kamu mengatakan itu, maka berhentilah berbicara omong kosong dan lihat bab sebenarnya di bawah tanganmu. Nenek moyang kunpeng mencibir, tidak menunjukkan belas kasihan. Ledakan Siaguhong menebas dengan marah, seluruh tubuhnya bersinar, kekuatan tiga bunga mengalir ke pedang panjang, dan suara yang mengejutkan terdengar. KKKK Sebuah kekuatan besar merobek bumi, dan ibu kota surgawi Zian yang berjarak ratusan juta mil terguncang berkeping-keping, perlahan tenggelam, dan kerak bumi mulai berubah bentuk. Uff! Long Chen menyemburkan setegup darah gelombang dia memiliki perlindungan domen Siaguhong sebelumnya, dia tidak merasakannya, tetapi Siaguhong menerima pukulan dari leluhur kunpeng, jelas dia tidak lagi dapat melindunginya. Baru pada saat itulah Long Chen menyadari betapa mengerikannya pukulan Siaguhong dan yang lainnya yang tampaknya biasa-biasa saja. Mati! Leluhur Siaguhong dan kunpeng bertarung mundur, dan Long Chen terungkap. Liao bencang memanfaatkan kesempatan itu dan menebas Long Chen dengan pedang. Kekuatan keyakinan yang besar mengunci Long Chen dalam sekejap, dan Long Chen dia terkejut menemukan bahwa ketika ketiga bunga itu menyala, ruang membeku, dan dia tidak bisa bergerak. Naga ganda menghancurkan langit. Long Chen meraung, dengan enggan membentuk segel, dan kekuatan menyembur keluar, naga guntur dan naga api saling terkait. Ledakan! Suang Long menghantam Liao bencang dengan ledakan keras, dan Sang Yong meledak, dan Liao bencang diledakan dengan darah, darah dan daging di sekujur tubuhnya, dan hampir tidak hancur berkeping-keping. Anak manusia, kamu tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh dewasa, matilah. Tiba-tiba, sebuah tangan besar dengan energi iblis, seperti telapak dewa iblis, membawa energi iblis yang tak terbatas, menamparnya ke arah Long Chen. Tidak apa-apa, aku akan menggunakan tripod perunggu. Long Chen meraung pada orang kuat naga itu. Kekuatan darah naganya telah habis, dan kekuatan jiwanya diberkati untuk Lei Linger dan Huo Linger. Saat ini, jika dia tidak menggunakan kuali perunggu, dia pasti akan mati. Tetapi sebelum Long Chen menggunakan kuali perunggu, tiba-tiba terdengar kicauan keras antara langit dan bumi, seperti raungan burung phoenix, seperti raungan naga, membuat Wan Dao menyerah, dan kekuatan dewa tertinggi turun. Uff! Cahaya pisau menebas kekosongan, dan monster iblis tua itu terbelah menjadi bubuk oleh pisau. Karena kalian ingin bertarung sungguhan, aku, Siya Guhong, akan membantumu. Siya Guhong berdiri di depan Long Chen. Dalam penglihatan di belakangnya, pola burung naga besar muncul. Dia memegang pisau panjang dan menunjuk ke kerumunan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Merasa ngeri.